ini untuk pemirsa di rumah bisa mengikuti kuis-kuis petan kisau di netkonek yang nanti dia akan ada hadiah dari net bagi yang ikutan dan buat kalian yang ini nonton langsung studio bisa hubungi WhatsApp nomor dibawah ini nah ini dia nomornya ah itu dia dicatat dulu ya itu dia ya sekarang kita ngobrol Oke ayo Oke lolita Iya gimana rasanya tadi main TTS Wah mana lol kalau dipikir-pikir sebenarnya beban hidup aku sudah banyak loh terus nambah tadi waktu ada orangtua ada adik ada kakak terus ada kuis barusan TTS iya memang begitu jadi beban hidup nambah gara-gara TTS ya ngomongin siapa ngomongin Lolita Lolita yukes-emang itu siapa yang bikin kesel disana tadi siapa ya sih tuh aku ngaku calontong kamu kan Jeremy Thomas tapi ngomong-ngomong nih Lolita ternyata sebelum ke ini saudari sempet traveling dulu ya Oh ya sempet traveling-traveling dulu ya jalan-jalan ya habis Jepang iya bulan kemarin Oh bulan kemarin sebelum bulan kemarin ke Belanda juga Iya kok tahu sih aku kan selalu di belakang kamu aku kan jokitri in one jadi aku tahu enggak ada sekarang ada ya Aduh sayang rencana mau kemana lagi nih abis dari Belanda ke Jepang besok mau kemana nih Madura Madura juga indah Oh iya benar-benar Madura atau yang dalam negeri itu yang pengen banget ke Labuan Bajo Oh Labuan bagus bagus itu gimana tahu Labuan Bajo kan Iya di tempatnya ada ngomong-ngomong soal jalan-jalan pernah kamu ada niatan untuk ngajak saya mau pergi bareng ya aku kan kurang jalan-jalan Oh gitu kamu disini terus sih ya abis gimana ya kan masyarakat kan harus dihibur gitu kan kapanlah pergi lagi lah ajaklah saya ya udah nanti aku ajakin ya Iya tapi tapi kalau aku ajakin kamu kamu bayarin aku tiket bayar aku akomodasi bayar aku makan terus beli naf oleh-oleh buat mama aku papa aku kakak aku adik aku tante Iya aku nggak jadi ikut in наб ha ha BY ANAK ENAK YA RUNY USAH BARU NI IYA S唉z HATI 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 Udah pernah lihat ketiak kerbau belum hidup saya ini enggak pernah namanya putus asa selalu kreatifitasnya itu selalu bergulir bagus terus seperti itu usaha apa nih keluarga kemarin usaha jangkrik Alhamdulillah alhamdulillah mirip jangkrik ade saya usaha mikro kecil menengah ini saya ini peluang bisnis ini jual serulingnya bukan bukan seruling pipa bukan stik golep sudah tahu ini lapak-lapak ini lapaknya Oh mau jalan di sini di pasar baru diusir mulu ya jadi usaha apa cari duit itu berkah nggak mau namanya merugikan orang lain usaha apa kan usaha itu ada yang usaha gede ada yang kecil-kecilan nah ini saya usaha kecil-kecilan Alhamdulillah ini untuk Cak lontong pas cukup usaha kecil-kecilan ini untuk Cak lontong pas cukup ini sarung ya sarung kecil-kecilan ini untuk calon mas Andri Lolita Lolita juga waduh kecil-kecilan oh iya 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 untuk mas Andri juga cukup nih rok nih kecil-kecilan maksudnya aku pakai ini maksudnya pakai rok ungu lagi aduh aduh eh ini bukan usaha kecil-kecil ini kekecilan bukan kecil-kecilan kentongan kecil kalau ini sih masih aman buat aduh ya aduh keman kan dibuka ya masule masule pas kecilan dong eh ini mah nggak nyampe sini nyampe sini juga nggak muat kalau nyampe sini ntar orang nyangka deker lagi nah ini cuma satu kaki di sarung maksudnya masuryadi maksudnya masuryadi bisnis kecil-kecilan itu tukiman oh iya mas tukiman bisnis kecil-kecilan itu bisnis yang modalnya sedikit bukan barangnya yang kecil-kecilan begini kalau ini mah maksudnya bisnis miniatur nah itu baru yang jualan saya apa masule? loh mas tukum yang jualan saya ya saya mah kasih tau karena kan tempenya habis ada cireng aku dulu saya kecil-kecilan juga apa? udah tutup sekarang kenapa bisa? kalah kecil sama yang lain jadi kecil-kecilan nah kurang kecil kurang kecil kalah yang paling kecil yang menang gimana Andre? minat? ada nggak saya mau pesen? apa? kos kaki semut lolita mungkin lolita tertarik mungkin mungkin tertarik lol coba lol tadi kita janjian katanya mas tukul kan punya usaha sekarang terus aku mikir oh kayaknya udah mulai membangun usaha baru terus aku pengen lihat bisnisnya apa kalau kayak gini mas siapa yang pake? aku juga buku saya mau menghibur supaya tidak stres dalam usaha Masukul maaf kalau kecil-kecil kayak gini gak ada yang pake siapa yang bisa pake titi-tititi 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 ayo enggak mas ayo kerja ayo enggak 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 Mbak Lolita ini gimana ini modal saya udah dapet aduh loh kreditan dari bank loh iya tapi saya nggak bisa beli lah kalau barangnya kecil-kecil gitu Masukul Masukul ini kalau mau berbisnis itu harus memahami dulu dong bisnis kecil-kecilan kayak gimana iya terus marketnya harus dilihat dulu ayo mah ayo mah kalau udah nggak laku ini sasarannya dia iya tau 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 pasti diambil ya kebiasaan tau tuh 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 ya tuh ngapain 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 nih muka-muka ngutil begini yang penting paham aja bisnis kecil-kecilan kayak gimana ternyata tau itu Terima kasih telah menonton!